Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya dalam pelajaran ekonomi kelas 11 Pada kali ini kita akan membahas tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi adalah bagian dari keberlanjutan materi sebelumnya yaitu tentang pendapatan nasional Baik sahabat kita langsung saja Apa yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi Ini adalah sebuah proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara secara berkesenambuhan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu Nah, biasanya pertumbuhan ekonomi ini diupur dari kenaikan GDP atau Gross Domestic Product Pada materi sebelumnya kita membahas tentang GDP adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat yang tinggal di suatu wilayah Baik dia adalah warga negara Indonesia maupun warga negara asing Nah, setelah kita membahas GDP Indikator lainnya adalah sebuah negara mengalami pertumbuhan ekonomi dengan kata lain bahwa uang yang diterima akan digunakan sebagai konsumsi Maka konsumsi adalah indikator penting untuk menilai apakah tercapainya sebuah pertumbuhan ekonomi di sebuah negara Kita lanjut Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan suatu negara Yang pertama adalah sumber daya alam dan tanahnya Maka sangatlah lazim Seharusnya terjadi di Indonesia pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi Kenapa? Karena kita mempunyai sumber daya alam yang sangat luar biasa Nah, ini adalah pekerjaan PR Buat kalian di masa depan Bagaimana mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi bagi Indonesia Karena kita mempunyai faktor utamanya Berikutnya yang kedua adalah jumlah dan mutu tenaga kerja Dari sisi kuantitas tenaga kerja yang kita miliki sangat besar Tapi mungkin dari sisi kuantitas masih menjadi problematikal Nah, ini kedepan bagaimana pemerintah konsen terhadap pendidikan Itu kuncinya Kalau pemerintah tidak konsen terhadap pendidikan Jangan pernah berharap menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas Baik, yang ketiga adalah barang-barang modal yang tersedia Nah, di Indonesia barang-barang modal yang tersedia ini Pada hakikatnya adalah ada tersedia Cuma permasalahannya adalah Kita masih sangat bergantung Kepada negara-negara Besar yang mampu menghasilkan barang-barang modal seperti mesin Padahal kita mampu membuatnya Tapi kita masih tergantung pada impor Nah, ini kedepan berharap bahwa Kita mampu menghasilkan barang-barang modal yang Memang berkualitas dan diproduksi oleh kita sendiri Yang keempat adalah Faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan adalah Tingkat teknologi yang digunakan Kerjasama Indonesia dengan negara-negara tetangga Yang memang mempunyai tingkat teknologi yang tinggi Misalnya Jepang, Korea Selatan Adalah upaya bagaimana mentransfer teknologi itu Sehingga negara Indonesia pun mampu mempunyai teknologi yang modern Lima adalah sistem sosial Bagaimana sistem sosial yang berlaku di Indonesia Mampu menciptakan situasi dan kondisi Yang memberikan dukungan terhadap Perekonomian sebuah negara Sehingga pada akhirnya Akan mampu meningkatkan pertumbuhan Ekonomi Indonesia Nah ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi Pertumbuhan Dan pembangunan Ekonomi di sebuah negara Kita lanjut Nah Kalau kita bicara tentang pertumbuhan Pada saat ini Kita dihadapkan pada sebuah Problematika yang sangat besar Yaitu terjadinya pandemi COVID-19 Apa pengaruhnya terhadap perekonomian Sangat besar pengaruhnya Bahkan hampir seluruh dunia berdampak Dengan adanya pandemi ini Lalu Apa itu resesi Nah Sebelum kita membahas resesi yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini Kita perhatikan dulu Artikel yang sudah Saya sadur dari kontan online Dikatakan bahwa ekonomi Indonesia di kuartal 2 Kuartal 2 itu berarti Dimulai dari April, Mei, Juni Mengalami kontraksi alias tumbuh negatif 5,32% secara year on year Dibandingkan kuartal 1 tahun 2020 Pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 2020 juga berkontraksi alias minus 4,19% Maka berdasarkan laporan ini Dapat dipastikan Ekonomi Indonesia mengalami resesi Jadi Apa itu resesi Resesi adalah Dimana Kondisi Preekonomian sebuah negara Mengalami Penurunan Secara Terus menerus Minimal 2 kuartal Maka Dapat dikategorikan Pertumbuhan ekonomi negara tersebut adalah resesi Di kuartal 1 dibandingkan tahun 2019 Kita mengalami penurunan Kemudian di kuartal kedua tahun 2020 Kita pun mengalami penurunan Jadi sudah 2 kuartal kita mengalami penurunan Maka bisa dipastikan Indonesia mengalami resesi Lalu apa bedanya itu resesi dengan depresi? Kita lihat lagi Berdasarkan kompas.com BPS merilis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 2 tahun 2020 Minus 5,32% Jika tren minus tersebut berlangsung hingga kuartal 3 tahun 2020 Indonesia bisa masuk ke jurang resesi ekonomi Jadi secara gamblang Tadi Saya katakan bahwa Secara Otomatis Indonesia sudah masuk Pada Masa resesi ekonomi Lalu apa itu depresi? Menurut ekonomi indef Bima Yudistira Di negara mengatakan Indonesia terancang mengalami depresi ekonomi Jika persoalan pandemi virus corona tidak segera sesat Bima menjelaskan Indonesia masih terbuka kemungkinan untuk masuk ke depresi Masih terbuka kemungkinan depresi Karena penanganan pandemi yang belum optimal Sehingga masyarakat masih menahan belanja Padahal konsumsi rumah tangga merupakan motor utama perekonomia Nah bedanya antara resesi Dengan depresi Kalau resesi ini terus berlanjut Sampai dengan batas waktu yang tidak bisa diprediksi Maka secara otomatis Indonesia Atau perekonomian sebuah negara Mengalami depresi Resesi yang jauh lebih dalam Namanya depresi Nah untuk itu Yang harus menjadi perhatian bagi kita adalah Di masa saat ini Bagaimana kita mampu Memberikan sumbang sih terhadap pemerintah Untuk terus Memerangi Virus corona ini Sehingga Perekonomian kita ini Mampu bangkit Dan tidak terjebak Kepada jurang depresi Baik sahabat Demikian adalah sedikit gambaran Tentang Pertumbuhan Ekonomi Kita akan membahas Jauh lebih dalam lagi Tentang materi ini Pada pertemuan berikutnya Terima kasih Bila hitafiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax